Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala rasulil karim Nabi Muhammadin wa ala adihi wa sahabihi ajma'in wa manistanna bis sunnati ila yawmiddin amma ba'du ini adalah materi tambahan dari bab kita yakni bab mustafna sengaja saya tambahkan karena saya pikir ini memang pembahasan yang penting yang harus diketahui oleh setiap individu muslim bahkan para ulama menyebutkan bahwasannya setiap individu muslim perlu mengetahui setidaknya satu i'rob yakni i'rob kalimatul tawhid dan i'rob kalimatul tawhid yakni kalimat la ilaha illallah ini juga menyangkut ke dalam bab mustafna maka dari itu saya ber inisiatif untuk menambahkan pembahasan ini ya di akhir bab langsung saja untuk meng'rob meng'rob la ilaha illallah atau kalimatul tawhid ini setidaknya kita harus memiliki modal yakni dua bab yaitu bab lanna fiatulil jinsi dan bab istisna dengan dua alat ini baru kita bisa meng'rob kalimatul tawhid sehingga sehingga insyaallah dengan kita memahami betul i'robnya maka maknanya pun akan lebih akurat setelah kita menghadirkan alatnya kemudian kita lihat bahan yang akan kita eksekusi atau kita bahas yakni di dalam kalimatul tawhid secara zahir atau kasat mata ada empat kata disini kita ada kata la kemudian ilah kemudian ilah dan lafzul jalalah Allah namun sebetulnya ada satu kata lagi yang dia tidak kasat mata atau mahluf yakni khobar dari la dan ini akan kita bahas satu per satu yang pertama yakni lafaz la ulama sepakat bahwasannya la disini adalah lanaf ya tulil jinsi atau nama lainnya adalah la atabriah dia bukan la zaidah bukan pula la nahiyah atau juga dia bukan la hijaziah buktinya adalah apa bukti bahwa dia lan nafiatul jinsi atau la atabriah kita lihat isim setelahnya ini adalah nasab ya isim setelahnya adalah nasab dan yang memiliki amalan seperti ini hanya la atabriah la atabriah pernah kita bahas pada isim inna wakwatuh bahwasannya atabriah ini dari kata barro'ah yu barri'u barro'ah atau tabriah juga masih satu asal kata dari kata barro'ah yakni maknanya atau berlepas diri atau mensucikan atau membersihkan maksudnya adalah membersihkan sifat yang ada pada khobar dari isim sedangkan la annafiatul jinsi yaitu la yang meniadakan jenis aljins ini dalam bahasa kita juga maknanya adalah jenis artinya jenis dalam bahasa indonesia ini berasal dari kata aljins bahasa arab yaitu aljins dimana aljins ini adalah dia maknanya memiliki kesamaan dari segi sifat atau hukum jadi yang disebut dengan sejenis itu memiliki kesamaan dari segi sifat atau hukum tidak mesti bentuknya ini sama sebagai contoh dari sebagian ada sekian banyak mahluk Allah ada satu jenis yang bernama hewan hewan menurut kamus kalau kita melihat kamus bahasa bahasa Indonesia maka hewan ini adalah pengertian mahluk yang dia ini bernyawa kemudian dia bisa berpindah tempat bergerak berpindah tempat dan dia tidak berakal maka meskipun hewan ini bentuknya berbeda beda misalnya ada yang hewan bernama kuda ada juga semut ada ikan atau yang lainnya jika dia memiliki sifat yang sama sebagaimana tadi yang disebutkan maka dia bisa kita katakan jenisnya adalah hewan jenisnya adalah hewan namun jika kita dapati ada juga dia makhluk hidup namun dia tidak bisa berpindah atau ada salah satu sifat yang tidak sama misalnya dia tidak bisa berpindah tempat seperti tanaman maka kita katakan dia bukan jenis hewan atau mungkin juga dia diperlakukan sebagaimana hewan maka kita katakan dia adalah hewan misalnya hewan ini hukum ini dari segi hukum misalnya hewan ini diberi kandang kemudian diberi makan atau disembeli dan sebagainya ini dari segi hukumnya makalah nafiatul jensih dan nafiatul jensih adalah menafikan satu jenis tertentu yakni yang dia disifati atau dihukumi dengan sifat atau hukum tertentu tanpa terkecuali tanpa terkecuali artinya semua jenis dia menafikan semua jenis tersebut dan apa yang dinafikannya ini tergantung kepada khabarnya karena lana fiatul jensih ini menafikan khabar dari isimnya dia menafikan khabar dari isimnya jika khabarnya ini menunjukkan waktu atau tempat seperti terdapat pada syibul jumlah yakni zuruf atau jar majrur maka dia hakikatnya adalah menafikan wujud ya menafikan wujud misalnya la hayawana fiddar la hayawana fiddar ya tidak ada hewan di dalam rumah maka ini meniadakan wujud ya meniadakan wujud hewan yang ada di dalam rumah ya bagaimana kita tahu dia ini adalah meniadakan wujud kita lihat dari khabarnya bentuknya adalah fiddari ya ini menunjukkan tempat ya fiddar menunjukkan tempat maka ini adalah menafikan wujud namun jika khabarnya ini misalnya berupa sifat ya berupa sifat maka dia tidak meniadakan wujud ya namun dia meniadakan sifat ya hakikatnya wujudnya ada misalnya lah hayawana naltiqun ya atau lah hayawana akilun misalnya tidak ada hewan yang berbicara tidak ada hewan yang berakal maka dia menafikan sifatnya ya yaitu sifat berbicara atau sifat berakal ya yang ada pada hewan namun dia tidak menafikan adanya wujud hewan artinya hewan itu memang ada namun tidak ada yang berakal tidak ada yang berbicara dan lan nafiyatulil jinsi ini berbeda dengan lan nafiyatulil wahdah atau nama lainnya adalah la al hijazi karena lan nafiyatulil wahdah ini dia meniadakan mufrad dia meniadakan mufrad maksudnya apa yakni dia meniadakan isim dalam bentuk mufrad saja tidak meniadakan secara keseluruhan sebagaimana lan nafiyatulil jinsi itu sebabnya para ulama biasanya seringkali memberikan contoh untuk membedakan antara antara lan nafiyatulil jinsi dan lan nafiyatulil wahdah dengan contoh berikut contoh untuk lan nafiyatulil jinsi mereka memberikan kalimat la rajul lafiddari bal imratun la rajul lafiddari bal imratun tidak ada laki-laki di dalam rumah tapi ada perempuan tidak ada jenis laki-laki tapi ada jenis perempuan ini yang namanya lan nafiyatulil jinsi ada pun contoh untuk lan nafiyatulil wahdah la rajulun fiddari bal rajulani tidak ada seorang laki-laki di dalam rumah tapi ada dua orang dari sini jelas cukup dengan dua contoh ini jelas sudah apa perbedaan antara keduanya kemudian kita masuk kepada kata yang kedua yaitu ilah ilah ini adalah isim dari lan nafiyatulil jinsi inilah jenis yang dinafikan oleh la kata ilah ini adalah masdar dari fiil alihaya lahu ilah ya alihaya lahu ilah ya yang mana artinya adalah sesembahan nah ini ini adalah masdar namun dalam konteks ini masdar ya disini maknanya adalah maf'ul ya maknanya adalah maf'ul yakni ma'luhun ya ma'luhun ilah disini maknanya adalah ma'luh ma'luh itu apa ma'bud ya yang disembah ya yang disembah kadang seringkali masdar ini bermakna maf'ul ya kadang juga bermakna fa'il ya tergantung kepada konteksnya maka segala sesuatu yang dihukumi atau diperlakukan sebagaimana ilah ya ini seperti disembah ya disembelinya hewan atas namanya maka ini masuk ke dalam jenis ilah ya masuk ke dalam jenis ilah meskipun bentuknya berbeda-beda ya sebagaimana tadi haiwan ya meskipun bentuknya berbeda-beda namun memiliki sifat yang sama atau hukum yang sama maka dihukumi sebagaimana hewan begitu juga disini ya meskipun bentuknya berbeda-beda ya ada yang bentuknya manusia ada yang bentuknya patung ya bintang pohon ya hewan dan sebagainya maka ketika dihukumi ya sebagaimana ilah maka dia termasuk ke dalam jenis ilah kemudian kita perhatikan disini ilah kita baca dia mabni ilaha ilaha mabniun alal fathih disini bukan dia mansub tandanya apa bahwa disini tidak ada tanwin semestinya dia bisa bertanwin karena ilah ini bukanlah termasuk ke dalam isim wair munsorif dia munsorif dia bisa bertanwin namun disini dia tidak bertanwin ini membuktikan bahwasannya dia mabni sekarang pertanyaannya mengapa isim setelah la itu mabni sedangkan isim setelah inna itu mansub padahal keduanya beramal dengan amalan yang sama beramal dengan amalan yang sama dan ini pernah saya bahas di bab isim inna namun saya akan ulas sedikit meskipun tidak secara mendetail jawabannya adalah karena adanya disana min al-jinsiyah yang mahluf dan dia melebur menjadi satu bersama la dan isimnya melebur menjadi satu seakan-akan tiga kata ini menjadi satu kata asalnya adalah la min ilahin la min ilahin kemudian min nya dilesapkan dimahlufkan bergabung antara la dengan ilah sedangkan pada inna tidak ada seperti itu tidak ada min al-jinsiyah setelah inna maka dari itu isim setelah inna adalah mansub isim setelah inna adalah mansub tidak mabni karena hukum la al-nafiya tulil jinsi ini sama seperti hukum terkib adadi pada angka belasan seperti khum set asyar ini juga mabni maka pada pembahasan lan-nafiya tulil jinsi yang lalu pernah saya bahas mengenai ini mungkin bisa nanti merujuk pada audio tentang lan-nafiya tulil jinsi ada pun dalil nas yang menunjukkan bahwasannya disana adalah min al-jinsi ini ada beberapa di ayat dalam Al-Quran seperti dalam surat Ali Imran yang berbunyi wama min ilah illallah disini ada min ini bukti bahwasannya memang pada lafaz atau kalimat tawhid la ilaha illallah juga asalnya adalah la min ilah atau juga di dalam surat al-ma'idah yang berbunyi wama min ilah ilah ilahu wahid wama min ilah 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 wahid disini juga dimunculkan huruf min maka ketika min ini di hilangkan dan dia menjadi satu saya katakan melebur menjadi satu tidak sekedar dia mahduf namun juga ini yang menyebabkan la dengan isimnya ini melebur menjadi satu sebagaimana halnya satu kata mirip dengan satu kata dan ini terjadi pada tarkib adadi yang mana asalnya adalah tiga kata khamsatun wa asharun khamsatun wa asharun menjadi khamsata ashar asharo khamsata asharo salah asharo dan seterusnya disini juga mabniun alal fatih maka inilah sebabnya mengapa isimlah ini adalah mabni mabniun alal fatih kemudian kata yang ketiga kata yang ketiga ini adalah mahluf yakni khobar dari la annaf yatul jinsi mengapa dia membutuhkan khobar bukankah cukup dengan la ilah la ilaha ilallah tanpa khobar ini sudah bisa dipahami maknanya disini setidaknya ada dua alasan mengapa dia butuh khobar alasan pertama adalah alasan lafz secara lafad yakni lanna fiatul dia beramal sebagaimana amalan inna dia masuk ke dalam jumlah ismi yang mana asalnya adalah muktadah khobar maka semestinya dia juga memiliki isim dan juga khobar misalkan kita katakan la rojula kemudian kita berhenti maka kalimatnya tidak sempurna kalimatnya tidaklah sempurna sama seperti inna rojula terus apa maka pendengar pun akan bertanya-tanya atau menunggu kelanjutan dari kalamnya tersebut inna rojula maka ini kalimatnya belum selesai maka dari itu kalimat la ilaha sudah pasti dia khobar ada khobar yang mahluf karena kalau berhenti sampai disitu kalimatnya menjadi tidak sempurna ini secara lafaz kemudian secara makna dia membutuhkan khobar karena untuk menyempurnakan maknanya jika tanpa khobar maknanya dia menafikan wujud secara mutlak menafikan wujud secara mutlak misalnya kalau kita katakan la rojula la rojula maka ini maknanya tidak bisa diterima artinya tidak ada seorang pun atau mungkin bisa saja ditakdirkan menjadi la rojula fikul limakan la rojula fikul limakan padahal yang berbicara adalah juga orang dan ini tidak bisa diterima oleh akal padahal yang berbicara juga adalah rojul namun dia mengatakan la rojula maknanya la rojula fikul limakan dia meniadakan wujud rojul secara mutlak sehingga dia butuh adanya pembatas misalnya film masjid atau fiddar atau yang semisal begitu juga dengan la ilah la ilah kemudian dia berhenti tanpa melanjutkan atau tanpa memberi khabar ini namanya menafikan wujud secara mutlak jika memang seperti itu la ilah tanpa khabar saja cukup ini apa bedanya dengan mereka yang ateis yang tidak percaya adanya adanya ilah secara wujud sehingga jangan berbicara mengenai sifat sifat ilah atau hukum sedangkan wujudnya saja dia tidak ada maka kita katakan disini pasti khabarnya mahluf jika memang demikian jika memang khabarnya ini adalah mahluf lantas apa atau ya apa khabar tersebut apa khabar yang mahluf tersebut sebagian menyebutkan bahwasannya khabarnya ini tidak mahluf dan ini adalah madhabnya zamakhshari dia dan kawan-kawannya mengatakan bahwasannya khabarnya adalah illallah sehingga ini takdirnya adalah sehingga ini kalimat tawheed dianggap sebagai satu kalimat la ilaha ilaha ini sebagai isim kemudian illallah adalah khabarnya lanna fiatul jinsi namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah dari dua sisi dari sisi lafaz dan dari sisi makna dari sisi lafaz kita tahu bahwasannya syarat la anna fiatul jinsi agar dia bisa beramal sebagaimana amalan inna adalah isim dan khabarnya ini harus nafirah dua-duanya makmulnya harus nakirah padahal kita dapat di sini ada lafaz Allah yang mana di ini diyakini sebagai khabar lanna fiatul jinsi bagi mazhab zamakh syari padahal kita tahu bahwasannya lafaz Allah ya lafaz zalalah ini adalah isim ma'rifah yang paling ma'rifah maka semestinya la di sini kalau khabarnya ini adalah ma'rifah semestinya la tidak beramal lannaf yaitu liljinsi di sini dia semestinya tidak beramal kenapa? karena syaratnya salah satu syaratnya tidak terpenuhi yakni isim dan khabarnya harus nakiroh kemudian dari sisi makna pendapat ini lemah dari sisi makna kalau memang khabarnya adalah illallah maka ini bentuk penafian wujud seperti yang tadi kita melalui pembahasannya ini adalah menafikan wujud maka maknanya adalah tidak ada wujud ilah kecuali itu adalah Allah tidak ada wujud ilah kecuali itu hanyalah Allah maka secara tidak langsung apa maknanya secara tidak langsung kita mengakui bahwasannya sesembahan mereka juga adalah Allah mengapa? kita tidak bisa menafikan wujud atau adanya sesembahan yang disembah selain Allah kita tidak bisa memungkiri itu hakikatnya memang ada ada ilah selain Allah yang disembah oleh manusia sehingga bukan ini makna yang dikandaki dari kalimat Tauhid sekali lagi kalau diakini atau pendapat pertama ini bahwasannya illallah adalah khabat dari lana fiatul jensi maka secara tidak langsung kita mengakui bahwasannya ilah mereka yang mana berbentuk bintang itu adalah Allah yang mana berbentuk batu itu juga Allah atau yang lainnya karena kenapa tidak ada wujud ilah maknanya dari la ilaha illallah yang mana khabat adalah illallah tidak mahduf kita mengakui bahwasannya tidak ada wujud ilah kecuali itu memang Allah dan tentu saja kita berlepas diri dari pemahaman seperti ini maka dari itu pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua ini pendapat jumhur dan ini adalah juga termasuk ke dalam pendapatnya si Bawai bagaimana pendapat jumhur yakni bahwasannya kita tidak menafikan adanya ilah ilah selain daripada Allah yang disembah oleh manusia hanya saja kesemua ilah tersebut selain Allah itu adalah batil itu adalah batil maka dari itu khabarnya ini mahduf dan dia harus nakirah karena tadi syaratnya agar la anna fiatul jensi ini beramal isim dan khabarnya ini harus nakirah maka takdirnya adalah haqqun lafaz haqqun atau bihaqqin dengan huruf ba zaidah huruf ba zaidah yang mana fungsinya adalah untuk tauqid li tauqid inilah pendapat yang lebih tepat sehingga takdirnya sekali lagi la ilaha haqqun illallah atau la ilaha bihaqqin illallah maka dengan kalimat ini kita tidak menafikan adanya ilah yang lain namun kesemua ilah ini adalah batil kecuali Allah huruf ba di sini sekali lagi adalah bukan huruf huruf jar asli yang mana maknanya dengan karena kalau dia huruf jar asli bukan zaidah bukan tambahan maka dia harus terikat muta'alik dengan fi'il yang mahluf lagi maka kalau memang demikian maka ada dua yang mahluf khabarnya mahluf kemudian dia muta'alikun bimahdufin sungguh ini akan menyulitkan ini menyulitkan maka yang benar ini adalah ba za'idah ba tambahan ditauqid kemudian dari mana kita bisa menentukan bahwasannya yang mahluf itu adalah kata haqqun jawabannya adalah dari firman Allah itu sendiri bahwasannya Allah yang mengatakan itu sendiri sebagaimana dalam surat Al-Haj dikatakan disebutkan bahwasannya Allah berfirman zalika bi'annallaha huwal haqqu wa'annama yada'una min dunihi huwal batil zalika bi'annallaha huwal haqq wa'annama yada'una min dunihi huwal batil pada ayat pada ayat ini Allah sendiri yang mensifati bahwa hanya dia yang hak bahwasannya hanya dirinya yang hak sedangkan ilah yang lain itu adalah batil dan disini Allah tidak menafikan adanya wujud ilah yang lain sebagaimana tadi disebutkan wa'annama yada'una min dunihi huwal batil disini Allah tidak menafikan ada ilah lain yang disembah selain Allah di muka bumi dan yang terakhir adalah lafaz illallah tidak perlu kita bahas mendetail mendalam karena kita memang sedang berada di bab ini yakni bab mustasna dan sudah kita bahas bahwasannya mustasna bi'illah mustasna dengan illah ini ada kalimat pada kalam tam manfi kalimat sempurna dan dia negatif itu hukumnya boleh dua mustasna pada keadaan ini pada kondisi ini boleh dihukumi dengan dua hukum yang pertama dia boleh nasob sebagai mustasna yang kedua boleh duga dia rofa boleh dia marfu sebagai badal atau atof atof bayan namun mana yang lebih utama yang lebih utama adalah marfu dan ini pernah kita bahas alasannya pun pernah saya utarakan sehingga silahkan merujuk pada audio yang pertama di bab mustasna kemudian di samping itu di samping itu khusus untuk kalimat tohid ada banyak dalil kita dapati banyak dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya isim setelah illa itu adalah marfuq isim setelah illa itu adalah marfuq sebagaimana di beberapa ayat seperti la ilaha la ilaha meskipun boleh saja sebetulnya kita baca la ilaha illa iyyahu la ilaha illa iyyahu dengan domir nasab namun tidak kita dapati itu kita dapati semuanya menggunakan la ilaha illa huwa domir rafa domir rafa ini menunjukkan bahwasannya dalil bahwasannya rafa ini lebih utama daripada nasab pada kalimat taman manfiyan taman manfiyan bi'illah dengan ada tulis na'illah kemudian jika memang dia adalah badal maka mana mubdal minhunya tentu saja kalau ada badal harus ada mubdal minhunya yang digantikan maka kata si bawih dan kawan-kawan bawasannya dia marfu karena sebagai badal dari mahal atau mawudiyah kedudukan dari la ilaha la ilaha dia adalah badal dari mahal atau mawudiyah kedudukan dari la ilaha apa kedudukannya marfu dia menempati kedudukan mubdada la ilaha ini fi mahal rafin dia menempati kedudukan mubdada karena asalnya adalah mubdada khobar dan la ilaha seperti apa yang saya katakan tadi dia bagaikan satu kata yakni yang menempati posisi mubdada meskipun demikian saya tetap lebih condong kepada pendapat madhab kufah yang mana lebih tepatnya dia adalah atof bayan dia adalah atof bayan karena kita tahu bahwa atof bayan ini haruslah dia lebih ma'rifah daripada ma'tufnya atof bayan ini dia harus lebih ma'rifah karena fungsinya adalah menjelaskan lil bayan menjelaskan sehingga penjelas ini dia harus lebih ma'rifah daripada yang dijelaskan kita lihat disini lafaz Allah jelas dia lebih ma'rifah daripada ilah lebih ma'rifah daripada ilah kemudian secara makna juga tidak bisa lafaz Allah ini menggantikan la ilah mengapa karena yang satu ini mu'jab positif atau isbat sedangkan yang lainnya ini adalah nafi didaulih oleh huruf nafi maka dari segi hukum disini juga tidak bisa saling menggantikan karena bertentangan dan ini pernah saya bahas di bab mustadna itu saja yang bisa saya sampaikan bahwasannya kalimat tawhid sebagai kesimpulan takdirnya adalah la ilaha bihaqin illallah atau la ilaha haqqun illallah demikian penjelasan singkat mengenai kalimat tawhid ini semoga bermanfaat wallahu ta'ala a'lam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati